selamat menikmati di Jalan Pantura di perbatasan Kabupaten Dramayu dan Cirebon tuh depan kan gak kurangnya itu selamat datang di Kabupaten Indramayu eh di Kabupaten Cirebon karena kita dari arah Indramayu mau ke arah Cirebon oke jumpa lagi dengan saya Aris tentunya di Winha TV cuacanya agak mendung teman-teman di siang hari ini mudah-mudahan sih gak hujan ya jangan salah hujan saya mau ke Palimanan Cirebon soalnya mudah-mudahan gak hujan ya gak ada halangan apapun lah pokoknya di jalan gak ada gangguan apapun dan selamat datang kembali dan selamat berjumpa kembali waduh jalannya udah dibikin kayak gini waduh sampai sejauh mana ini ini soalnya mau di oh sampai depan itu doang enggak lah banyak soalnya apa berenjal-berenjul berenjal-berenjul nah pasti gak punya goyang tuh kalau apa banyak kecil soalnya ban motor saya kecil vlog di siang hari ini perjalanan saya mau ke Palimanan Cirebon Palimanan Kabupaten Cirebon tahu Palimanan ya pasti tahu lah yang dari Jakarta juga pasti melintas lewat Palimanan ya gak mau lintas ke arah Jawa Tengah lewat mau lewat tol mau lewat jalan bandura biasa itu pasti lewat ini apa namanya lewat Palimanan kebuatan Cirebon nah lewat di tol juga kan ada gerbang tol Palimanan dari arah Bandung juga arah Cirebon lewat Palimanan lampu merah Palimanan atau perempatan Palimanan nah tuh disini sedang musim panen teman-teman tuh panenan panen kiri banyak orang yang sedagi panen padi kalau orang sini bilang mau kebun aduh anginnya agak selamai nih teman-teman anginnya agak kenceng teman-teman saya santai aja lah ya gak mau ngebut-ngebut suara-suara anginnya juga lumayan berisik gini kalau terlalu kenceng pas gak ya gambarnya anginnya agak ini kenceng juga nih mau ngebut-ngebut gak enak agak berisik juga gak goyang jalannya standar aja lah 60 km per jam aduh disalif mama disalif mama pake n-mac ini kalau dilihat dari apa namanya tampilannya ini orang takin lupu orang tanggal gubuk soalnya kayaknya ini hari apa sih Senin ya kayak 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 orang tanggal gubuk atau mungkin orang mana gak tau deh atau mungkin mau ketegel gubuk juga nih barangkali mau ketegel gubuk ya mudah-mudahan berjalan lancar ya teman-teman yang belum subscribe dukung terus ya channel ini dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan juga tekan tombol loncengnya kalau sekiranya senang dengan konten yang saya sajikan silahkan bisa di share di like di share ke media sosial teman-teman semuanya aduh padinya yang panennya pada punya sawah nih banyak padi punya banyak padi nih ya kabah kalau orang ini bilang saya gak punya sawah ya 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 begitulah tapi ibu saya lagi seneng ke sawah ini gemet kalau orang bilang nyari sisa-sisaan panenan yang gak terambil gitu loh adakan masih ada ini kemarin dapet berapa ya 2 kemarin dapet 1 karung kemarin setelah di ini bersihnya ya bersihnya dapet 1 karung kemarin setelah dibersihkan dari tangkai-tangkainya sekarang di rumah ada lagi 2 karung lagi tuh baru dapet 2 hari 2-3 hari ini biter ya ibu saya biarin aja lah lagi seneng ya padahal gak punya sawah sendiri tapi karena lagi seneng ya udah biarin aja nyari-nyari sama orang lain soalnya kalau ibu saya mah orangnya kalau dia selalu seneng happy padanya juga sehat tapi kalau terlalu banyak diem ngelamun punya pikiran nah itu jadi gampang sakit oke sekarang kita masuk di desa ujung gebang desa ujung gebel ujung gebang kecamatannya susukan kabupaten jirpon ya agak cepet dikit mendung soalnya kesolean nanti malah tutup tokonya nih mau belanja biasa kulit cong motor belanja keperluan jok motor nah tadi nah tadi sebelah kiri kalau saya kesusukan kalau kalau udah panen kayak gini banyak kabut kabut buatan ini bakar balan damen disini damen gak terlalu ini sih gak terlalu bermanfaat beda kalau di daerah-daerah jawa timuran sana jawa tengah jawa timur damen itu dipakai buat pakan padi kalau disini buang buang-buang itu kenapa ceret aduh apa air jangan jangan hujan lagi muka-muka gak hujan sekarang rawagatel ini desa rawagatel sebelah kiri sebelah kiri dasar rawagatel ini bundaran rawagatel namanya ya gak ngebut dikit cuacanya agak sahdu ini jangan sampai hujan kalau hujannya udah sampai toko gak apa-apa hitung-hitung numbang leduh disitu kalau di perjalanan hujan waduh syahdi rasanya masih bersama emak-emak di depan ini astagfirullah ini jalan pandur gak pake helm ya mak mau belok orang susukan 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 berarti ketambang-tambangnya orang-orang sini memang kelihatan sekarang masuk desa tegal kubuk ini desa tegal kubuk kemana belok belok kiri masuk desa hubung aduh jembatannya diginiin lagi goyang sebelah kiri kanan juga lagi dibikin digoyang kerawang ini bikin goyang-goyang jalan naik motornya tapi mau di hot mix ini kayak gini biasanya mau di aspal ulang di hot mix oke ini di depan ini pasar sandang desa tegal kubuk pasar sandang terbesar Asia Tenggara ini dari mana-mana pada belanja di sini dari Jawa Tengah Jawa Timur dari Sumatera dari Padang pada belanja di sini kalau dari pasaran nah teman ini hari ini nggak hari pasaran ya besok hari pasarannya tapi nanti malam biasanya rame ini biasanya udah rame tapi yang rame Sabtu ya kalau nggak salah kalau nggak salah hari Sabtu yang paling rame kalau Sabtu itu hari Sumatnya juga udah rame banget tapi ini ada selesai sepi ini sabtu udah banyak yang jualan kita sekarang di talon ade di belakang mama sekarang di belakang wuling 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 ade yang lama punya wuling nggak jadi belum receki nanti ya lo ada rezekinya beli wuling lanjut ya ini dasar Arjawinangun teman-teman Arjawinangun banyak industri sekarang ini pabrik ini lagi dibangun lagi di Indramayu juga kalau nggak salah di daerah Krangkeng mau dibangun pabrik sepatu juga kalau nggak salah kabar-kabarnya ya marketnya sudah ada soalnya diagram denahnya atau apa namanya miniatur bangunannya udah ada berarti kan memang udah mau dibangun tapi nggak tahu kalau mulai proyek saya juga belum tahu cuma dapat kabar-kabarnya seperti itu mau dibangun pabrik sepatu di daerah Indramayu terangkeng capatang terangkeng tuh depan mobil bawa apa itu ya miring-miring banget meying-meying beying-meying asbest asbionnya ini ngelontrop lagi ngelontrop asbest tepapan besi cor oh besi cor bawa besi cor banyak banget itu besi yang buat cor tuh pelatnya tuh biasanya buat yang pakai gedung-gedung tuh masih di Arjawinangun ini masih Arjawinangun Kabupaten Cerbon ntar lagi masuk lampu merah apa namanya itu ya lampu merah sampelat ya terkenal ah viru langsung jadi gak usah berhenti langsung masih bersama Wuling bukan endorse ya sales ini gitu selima ini RSUD Arjawinangun sebelah kanan RSUD Arjawinangun rumah sakit umum daerah Arjawinangun Kabupaten Cerbon ke kanan itu ada jalan bisa tembus ke arah rumah sakit sumber waras rumah sakit sumber waras ke Majalengkah bisa ke arah Bandung bisa ke kanan tadi tuh mulai temen jalan lubang oke temen temen ya dukung terus nih channel ini dukung terus Vina TV supaya saya tersemangat bikin konten nih tapi jujur aja sih akhir-akhir ini saya lagi agak down bikin konten keadaannya yang lagi gak ini dari meninggalnya orang tua kemarin kemarin habis meninggal itu 2 bulan yang 2 bulanan lah udah 2 bulanan kurang lebih meninggal jadi ya masih kurasa kehilangan gitu loh rasa berduka jadi agak ngoblog-ngoblognya ya padang-kadang pergian juga males vlognya padahal kalau dipikir tinggal nyalain kamera pasang alatnya strapnya dengan strapnya dipasang udah jalan gak mau ngomong ya diam yang wuling perlihatkan suasana perjalanan masih bersama wuling wulingnya masih gentil ya live lagi oh iya teman-teman saya juga ada 2 channel yang disenang saya kerjakan yang satu channel yang ini ini Banyang Bina TV channel Youtube ya satunya lagi ikhwan 38 jalayu nah itu khusus buat dakwah intinya konten-konten religi lah intinya maka gitu soalnya itu khusus buat apa namanya CR itu tolong dukung ya teman-teman ya di subscribe ya cari aja di pencarian ikhwan 38 jalayu jalayu j-a-l-e y-u jalayu jayu 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 hai ay Garden Yahi jayu 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 WWE selamat menikmati jembatan playover tol palimanan kalau yang ke kiri tadi gak masuk ke tol masuk ke pintu tol ya nah ini di atas jalan tolnya nih oh kita di atas jalan tol sayang saya pakainya kameranya pakai handphone ya terus juga pakainya di strap pasangnya jadi gak bisa nengok-nengok kalau mau ditengok-tengoknya harus berhenti dulu menghadapnya aduh jalan ini ini daerah apa namanya ini kempek ini daerah kempek palimanan aduh banyak yang kendaraan komputer balik waduh itu kerompaknya memotong jalan ya berani banget ya muter banyak mobil lem lem krak apaan ya lem krak ini buk lagi bawa apaan ino ino ini abang gojek udah dapet penumpang berapa nih abang gojek ini mudah-mudahan laris ya mudah-mudahan banyak dapet orderan aduh aduh mudah-mudahan banyak dapet orderan bisa nafahin keluarga bisa ngasih jajan anak ya abang gojek oke kita ke kanan dulu nyalip dulu nih 03 daerah ini udah masuk palimanan teman-teman sebentar lagi di depan ini pintu pintu lagi apa namanya lampu merah perempatan palimanan perempatan tiga roda ada yang mengatakan perempatan tiga roda kenapa adalah gambar tiga rodanya semen tiga roda karena emang ke kanan ini karena bandung dari perempatan ini ke kanan itu ada pabrik semen pabrik semen tiga roda nah goodwill berangkat ya sama jalan sini banyak agen-agen bus bes malam teman-teman carakah putra luragung sakti eh luragung sakti bukan ada putranya luragung sakti apa ada putranya tadi putra luragung sakti sama jalan ini ada ALS tuh sebelah kanan lagi ngetem lagi nunggu paketan atau kopayu juga kita belok kiri teman-teman kalau ke kanan ke arah bandung lurus ke arah duku puntang cermuan oke kita lurus ntar lagi nyampe teman-teman oke mungkin sampai sini dulu teman-teman ya jumlah kita di siang hari ini eh di kali ini semangat kali ini vlog kita akhiri terima kasih yang udah menyaksikan channel ini jangan lupa di subscribe ya yang belum yang udah subscribe ya saya terima kasih banyak yang sedang sakit mudah-mudahan cepat sembuh saya kembali berarti kita kembali ya yang sedang bekerja mudah-mudahan banyak kerjakinya yang jangan nafkah ya sudah banyak kerjakin banyak jodoh oke gitu saja terima kasih atas perhatiannya akhir kata bila itu kelihatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh